1, 2, 3 Zoom yang dilaksanitasi oleh Om Pak Lima dan bagaimana kita pada sejarah hari ini terkait dengan memaksimalkan kinerja dan produktivitas di era pandemi COVID-19 oke terima kasih semuanya mohon maaf kita dah keterlambat 30 menit ya karena mungkin ini yang termasuk yang pertama bersama dengan Om Pak Lima jadi mungkin mohon balami segala ketidaksempurnaan pada saudara ini oke kita lihat langsung saja kita mulai hari slide berikutnya oh itu ada foto saya ya oke lanjut aja om satu lagi ya itu sini saya oke lanjut lagi oke kalau materi mungkin nanti bisa diset ya seharusnya kan saya juga disini sebagai host tapi karena berhubung laptop saya di berdasarkan mobile jadi saya ini menggunakan handphone jadi untuk powerpointnya tadi dioperasikan oleh Om Pak Lima oke materi pada saya pada sore hari ini ini ada 3 3 sub tema yang pertama saya akan membahas terkait dengan miracle of happiness kemudian juga manajemen stress kemudian maksimum produktivitas oke lanjut slide berikutnya terkait dengan jiwa yang produktif saya akan mengawalnya dengan jiwa yang bahagia manusia yang berbahagia akan membuat dirinya menjadi lebih produktif dan kreatif yang ujungnya adalah membuat kinerja atau konoraktivitas semakin melosak sebaliknya slide berikutnya maaf kalau cepat oke sebaliknya jiwa yang sedih atau stress itu akan membuat otak menjadi lebih cepat dan tualir ujung-ujungnya kinerja menjadi turun bahkan nasib hidup bisa menjadi saknar jadi saya simpulkan di dalam 2 slide ini untuk bisa tetap produktif kita harus berbahagia sebaliknya kalau kita tidak berbahagia maka produktifitas itu tidak akan muncul oke slide berikutnya saya akan menjelaskan 5 pihak untuk muda berbahagia dari buku happiness advantage dari Salon Aftar ini ya dan saya akan mulai dari pihak yang pertama slide berikutnya ada 5 ada 5 sapa atau 5 pihak atau 5 jalan untuk berbahagia slide yang pertama atau cara yang pertama adalah rajin bersyukur ya banyak studi sudah menemukan bahwa orang yang rajin bersyukur akan menjadi semakin berbahagia ini sudah ada studi ilmiahnya ya oke kita slide berikutnya nah seringkali orang belum bertanya coach misalkan saya sudah jadi bersyukur kok bersyukur seperti apa bagaimana metode anda bersyukur nah ada salah satu tipis sederhana dari saya untuk melakukan cara bersyukur yang sederhana ini dinamakan dengan ritual gratitude diari ritual gratitude diari prakteknya seperti apa prakteknya adalah kita bisa meluangkan waktu setelah sholat paghrib atau setelah sholat isya kurang lebih 3 menit setiap harinya untuk mensyukuri nikmat nikmat apa saja yang kita perlu pada hari itu semisal kalau sebelum bulan pasal kita bisa merasakan bahwa tadi siang saya sempat makan siang bersama om ya oh iya oke bisa dilanjut ya tadi ada tulisan berhenti oke saya berhenti dulu gratitude ritual diari tadi ya oke caranya yang terkata adalah kita mensyukuri segala nikmat dalam setiap hari selama 3 menit terus-menerus saya bersyukur misalkan oh misalkan sebelum puasa saya sempat makan siang bersama dengan om pariman oh saya bisa bertemu dengan sahabat lama saya oh saya bisa memberikan sedikit sedekah kepada orang yang membutuhkan nah silahkan pikirkan silahkan ingat-ingat apa saja yang bisa anda syukuri nikmat pada hari itu tiga menit cukup ya oke itulah yang namanya ritual gratitude diari oke lanjut nah yang kedua atau cara kedua adalah rajin berbuat kebaikan ya studi ilmu sudah banyak yang menunjukkan orang yang rajin berbuat kebaikan dan berbagi ternyata membuat jinduannya menjadi lebih bahagia oleh karenanya sering-seringlah kita untuk berbuat kebaikan lanjut bisa dilanjut slide berikutnya yang ketiga adalah rajin berolahraga studi ilmiah sudah banyak menunjukkan orang yang rajin mengolah tubuh berlatih bergerak bergerak berolahraga itu akan membuat jiwa dan sel di otak itu menjadi lebih bahagia oke lanjut yang keempat cara yang keempat tutupi melihat pemandangan hijau yang dimasukkan pemandangan hijau adalah mungkin kita setiap hari atau contoh seperti saya setiap hari kerjaan pabrik melihat tembok melihat bangunan itu secara psikologis itu akan membuat diri kita menjadi lebih terpekan oleh karenanya penting bagi kita untuk sesekali keluar ruangan berjalan-jalan melihat sesuatu kalau kebetulan di pabrik saya adalah belakang itu adalah sawah sebelah kanan ada kebun tebu tutup kita saya lakukan maksud dari pemandangan hijau ini adalah saya setiap kita untuk melihat sesuatu yang lain yang membuat kita bisa menjadi lebih tenang dan menjadi lebih nyaman sehingga kita tidak selalu terasa terpekan dan yang kelima melakukan kopi anda nah beberapa ases memang mungkin saya sempat menonton film 3D yang mungkin film India disitu ada satu kalimat yang sangat saya suka jadikan hobimu sebagai pekerjaanmu dengan begitu kebahagiaan akan lebih cepat datang dibandingkan ketika kita memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion kita Pak kalau kita sudah memiliki pekerjaan dan sepertinya saya tidak berada dalam passion ini sama dengan pekerjaan saya ya soal saya mungkin pertama adalah review kembali passion anda meninan anda ke-kembangan pekerjaan kemudian juga cintailah pekerjaan yang anda lakukan saat ini karena kunci kesuksesan sebenarnya sederhana ketika anda bisa mencintai pekerjaan anda dan bisa melakukan pekerjaan yang anda cintai maka kesuksesan itu akan datang dari sendiri oke lanjut kita akan berbicara ke manajemen stress ya lanjut oke yang ini saya sampaikan dalam mencintai manajemen stress ini ini apa namanya berdasarkan apa yang sudah dituliskan oleh Carlsen dalam bukunya apa jangan melakukan atau memperoleh sesuatu yang tidak penting ya oke lanjut nah saya mengutip satu pendapat dari penandang manajemen stress adalah usaha untuk pencintai mencegah tinggulnya stress meningkatkan ambang stress dari seorang atau seorang hidup-hidup dan menampung akibat fisiologikal dari stress itu sendiri oke lanjut ada empat hal atau sering disebut empat hal untuk manajemen stress ini yang pertama itu avoid menghindar kemudian upper itu mengubah kemudian adapt itu menutup dan adaptasi dan yang terakhir adapt itu menerima oke kita lanjut kita bicara tentang avoid yang dipaksud dengan avoid adalah ada sisi situasi yang Anda tahu bisa menyebabkan stress dari Anda dan Anda punya peluang untuk menghindari itu ya sekarang kita lakukan itu misalnya Anda tahu misalnya oh setiap hari satu jalan itu selalu padat untuk menunjukkan kontor saya saya harus menjadinya biar tidak terjebak kemacetan situ nah avoid ini adalah kita mencoba menghindari sedini sebisa mungkin sebelum stress terdapat pada Amerika oke yang kedua alter memubah situasi ini sama dengan capai kesalahan jelas tentang apa yang jalan-jalan padat oke kalau kita berbicara tentang situasi di mana ada jalan padat yang setiap hari harus kita lewati yang pertama tadi kita diminta untuk memudahannya dan yang kedua ini alter kita itu mengubah stress yang muncul itu kemacetan yang ada pada itu dengan cara kita ubah jadi ketika misalkan mulai sampai di jalan tersebut kita menjel atau menyalakan radio atau musik yang benar-benar kita sukai sehingga kita merupakan jalanan yang memacet di itu oke yang ketiga terhadap beradaptasi terhadap situasi Anda jadi kalau kita mereka sudah bisa memahami bahwa kemacetan itu tidak mungkin kita hindari kemudian kita hanya bisa berubah dengan kita mendengarkan semua musik di mobil misalnya yang ketiga kita harus bisa beradaptasi dengan jalanan macet tersebut nah ketika kita sudah bisa beradaptasi barulah kita bisa mencapai pada poin yang keempat yang berikutnya ya menerima jadi kalau kita sudah bisa menghindari tidak bisa merubah segala bisa beradaptasi sudah bisa kita harus oh situasi jalanan macet ini tidak bisa kita hindari dan ini akan ada terus-menerus sepanjang jalanan ini beberapa tahun di depan setelah tidak ada aturan yang melarang membawa mobil pribadi tapi jalanan macet artinya situasi dan keadaan ini harus kita terima dengan segala risikonya oke ini metriknya saya bisa bicara tentang avoid the stressor kemudian avoid the stressor menghindari dan melubah itu adalah salah satu sisi di mana kita mengubah situasinya sebentar kalau kita beradaptasi dengan stressor dan menerima stressor adalah kita mengubah reaksinya nah dari bagian ini mana yang paling memungkinkan bagi dirinya untuk coping stress untuk beradaptasi dari stressor sendiri oke lanjut nah ini materi ini kita sedangkan tetapi kenapa saya menyampaikan dua materi sebelumnya karena yang tadi saya sudah jelaskan manusia yang bermahagia jelas akan lebih produktif nah yang kedua jika manusia memiliki stress apa yang harus dilakukan ya itulah yang kembangkan diselaskan dalam penyajaman stress maksimum produktivitas oke kita lanjut nah untuk memaksimalkan produktivitas pada diri kita kita harus mengingat tiga hal waktu Anda atensi Anda dan energi Anda kejelasannya kejelasannya selanjutnya silahkan bagaimana mengelola terkait dengan waktu Anda saya hanya ingin menempatkan singkat yang namanya geological prime time BPT adalah waktu di mana kita merasa mood kinerja kita berada pada puncaknya misal kita sering merasa berada puncak kinerja pada saat jam kerja jam 8 sampai jam 11 pagi oke bagi saya contohnya orang yang biasa kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore saya ingin memiliki kinerja tertinggi itu pada pukul berapa pada jam berapa kalau saya memiliki kinerja tertinggi pada pukul jam 8 sampai jam 11 maka luangkanlah pastikanlah semua pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fokus konsentrasi dan kreatif dari kita lakukan di saat jam itu slide berikutnya nah status yang sering terjadi kesalahan dari mayoritas adalah ketika kita memiliki waktu biologi kalau time itu di jam 8 sampai jam 11 ternyata kita malah menjadikan pekerjaan-pekerjaan di jam 8 sampai jam 11 bukan suatu pekerjaan yang membutuhkan kinerja otak kita misalnya jam 8 kita malah banyak menerima tamu memanggil karyawan menandatangani berkas-berkas yang semuanya ini sebenarnya tidak membutuhkan banyak kinerja dari otak kita ya selainnya slide berikutnya saat kita mengerjakan tugas yang kritis dan butuh pemikiran-pemikiran kreatif dari otak kita justru dilakukan pada saat kita tidak berada di biologi korentan kita misalnya ketika setelah hari jam 2 sore jam 3 jam 4 sore dimana pikiran dan dosen-dosen kita sudah menipis tetapi kita malah banyak mengerjakan tok kerjaan-tok kerjaan yang membutuhkan otak untuk berpikir membuat proposal membuat perencanaan kerja bagi dosen misalkan membuat materi kuliah membuat silabus dan lain sebagainya jadi kita kembali-balik menempatkan biologi keperintahan kira-kira tadi nah ini adalah salahnya dari bayaritas kita oke lanjut nah yang kedua memenai bagaimana kita mengelola atensi kita nah kenapa ini penting menjadi saya sampaikan dikira-kira saat ini kita sangat mudah terdistraksi oleh berbagai macam gangguan dari media sosial misal notif dari WA baru selesai menanggapi grup satu sudah ada panggung ke-panggung di grup yang kedua sekarang anda silahkan cek sendiri ada beberapa grup yang anda ikuti sudah begitu seberapa grup yang membutuhkan atesi ada itu baru satu aplikasi whatsapp besar belum facebook anda belum instagram anda belum youtube anda belum ketika anda mampir untuk melihat berita online thepik.com kompas.com dan lain sebagainya dan apalagi kalau notif itu muncul di dalam laptop anda itu akan semakin membuat kita semakin terdistraksi oke berikutnya lanjut nah oke tip yang kedua ini tipnya adalah yang pertama jauhkanlah smartphone atau handphone anda pada saat kita sedang melakukan pekerjaan pekerjaan yang penting anda melakukan satu jam untuk melakukan pekerjaan dengan sama sekali tidak menyentuh handphone anda atau kalau anda bekerja dengan melentor anda bisa me-offer dulu wifi anda atau mematikan browser anda dulu sehingga anda benar-benar bisa bekerja di dalam aplikasi yang anda kerjakan misalnya anda bekerja di dalam web perhatikanlah google chrome anda gue dekatin teman explorer anda dan lain sebagainya sehingga anda benar-benar bisa fokus dan tidak terdistraksi oleh hal-hal lain oke berikutnya bagaimana mengatasi anda bisa maaf lakukanlah tapakur meditasi bisa bisa nah atau menerima relaksasi secara rutin tapakur ini apa? ini itu benar-benar tidak kalau anda bisa melakukan tapakur itu dalam sholat anda lakukanlah tapi kalau anda bisa melakukannya pada saat istirahat cobalah untuk sesekali untuk tenang beri nafas pelang fokus pada satu konsentrasi kemudian anda melakukan relaksasi menerima kalau anda rutin melakukannya itu akan membuat tidak ada jalan lebih 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 lanjut bagaimana mengelola energi anda yang pertama adalah rutin melakukan aktivitas olahraga makan makanan sehat dan bisi yang seimbang dan tidur yang berkualitas ini kalau ketiga-tiganya bisa anda lakukan secara seimbang itu akan membuat kita menjadi jauh lebih produktif oke berikutnya oke ini agak sedikit kecil gambarnya ya mungkin tapi ini materi yang banyak berseliwuran di media sosial ini terkait dengan situasi yang kita alami kemudian akhir ini terkait dengan virus corona berdasarkan apa yang saya sampaikan oleh Anastasia Ediati seorang dosen psikologi dia menuliskan bahwa di dalam era pandemi COVID-19 ini ada tiga zona yaitu pertama zona ketakutan dimana orang-orang melakukan atau merasa takut merasa khawatir dan marah yang kemudian ujung-ujungnya bisa membeli masker secara berlebihan vitamin berlebihan hand sanitizer berlebihan serang berlebihan nah itulah zona ketakutan zona berikutnya yaitu yang warna hijau itu adalah zona belajar zona belajar adalah ketika kita sebalik-balik bisa menerima kenyataan membaca berita dengan kita bisa memilih dan memilih tidak melakukan teknik baik pembelanja belajar secara berlebihan dan mungkin juga kita sudah tidak ikut-ikutan untuk share kepada yang lain terkait dengan berita-berita atau folks yang bisa membuat orang lain menjadi berita-berita yang ketiga zona yang berwarna putih adalah zona berkumbu ketika kita sudah mulai bisa memilih kita orang lain dan bagaimana membantunya kemudian bagaimana kita bisa fokus ke masa yang akan datang tidak menyesal apa yang sudah terjadi dan menjaga orang-orang terkasih di dekat kita dan kita bisa berterima kasih mengapresiasi orang lain kita bisa mencari cara untuk adaptasi dengan perubahan yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini nah kita berharap sebagai manusia biasa kita berawal dari zona ketakutan kemudian kita belajar menjadi zona belajar dan kita akhirnya menjadi zona bertumbuh nah sekarang silahkan evaluasi buhasabat berada di zona manakah anda saat ini nah dengan membaca visualisasi dari PowerPoint ini anda bisa menuntut dan membaca ke arah yang lebih baik lagi oke lanjut itu itu slide terakhir terima kasih kalau ada hal-hal yang belum dipahami dimengerti dan ini bisa saya katakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih